Oke, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi pertemuan kelima pada mata kuliah penelitian sisa informasi, di mana materinya akan kita bahas kali ini yaitu mengenai outline skripsi penelitian ilmiah dan outline skripsi program sains. Oke, outline skripsi penelitian ilmiah di sini merupakan skripsi yang membahas tentang penerapan metode dalam suatu sistem yang sudah dibahas dalam beberapa mata kuliah seperti sistem penelitian keputusan, data mining, serta audit sistem informasi. Nah, keluaran dari skripsi penelitian ilmiah ini yaitu berupa buku skripsi serta artikel ilmiah yang telah dipublikasi baik di jurnal nasional terakreditasi atau tidak terakreditasi dan jurnal internasional yang bereputasi. Oke, berikut adalah outline skripsi penelitian sisa informasi untuk penelitian ilmiah. Nah, seperti biasa, di awal pasti ada lembagi deskripsi, lembagi penelitian, penyataan, dan lain-lainnya. Untuk penelitian outline skripsi penelitian ilmiah ini terbagi menjadi lima bab, yaitu bab pertama pendahuluan, bab kedua landasan teori, bab ketiga metodologi penelitian, bab keempat hasil penelitian dan pembahasan, dan kelima yaitu penutup, di mana berisi kesimpulan dan saran-saran. Oke, untuk bab satu, di sub-bab satu itu adalah terbelakang masalah. Di sini berisi fakta yang ada di perusahaan, di mana diperkuat dengan kutipan artikel ilmiah penelitian yang terdahulu. Kemudian, diidentifikasi masalah. Mengidentifikasikan masalah yang terjadi di institusi atau perusahaan di tempat kalian riset. Nah, untuk maksud dan tujuan, maksud di sini adalah maksud yang ingin disampaikan oleh penelitian dalam penelitian skripsi. Nah, maksudnya kalian membuat penelitian ini bermaksud untuk apa sih? Tujuannya untuk apa? Pastinya untuk mengatasi permasalahan yang ada. Nah, sedangkan tujuan di sini yaitu tujuan dari penelitian skripsi untuk kelulusan S1. Nah, metode penelitian. Metode penelitian ini terbagi menjadi observasi, yaitu menjelaskan tentang proses observasi yang dilakukan. Kapan dan berapa lama kalian observasi. Wawancara. Wawancara di sini menjelaskan tentang proses wawancara yang dilakukan dengan siapa kalian wawancara. Kemudian, studi pustaka menjelaskan tentang studi pustaka yang kalian lakukan. Apa saja sih yang kalian pakai, pendukung-pendukungnya apa saja yang kalian pakai untuk pembuatan skripsi ini. Misalkan dari buku-buku, dari jurnal, atau literatur-literatur lainnya. Nah, kemudian ruang lingkup. Di sini membatasi permasalahan yang ada dimulai dari mana sampai dihasilkannya atau printout atau laporan, termasuk juga software yang digunakan. Oke, kemudian hipotesis-hipotesis dugaan sementara kalian terhadap penelitian yang kalian lakukan. Oke, kemudian di bab dua, pinjauan pustaka, yaitu berisi tentang semua teori-teori yang berhubungan dengan skripsi yang akan kalian bahas. Misalkan metode yang kalian pakai apa, pustaka apa saja. Nah, kalian masukkan semua definisi tersebut yang kalian ambil dari buku. Terus, kemudian penelitian terkait, ya, berisi tentang kutipan, ya, di mana yang kalian ambil dari artikel ini yang terkait, ya, dan mendukung dari permasalahan yang kalian angkat. Di sini minimal adalah tiga jurnal. Untuk tinjauan pustaka, sorry, tinjauan organisasi. Berisi tentang garis besar dari institusi atau perusahaan, ya, tempat kalian di-reset, misalkan sejarahnya, strukturnya, visi-misinya, dan sebagainya. Kemudian di bab tiga, tahapan penelitian. Di sini tahapan-tahapan penelitian yang kalian pakai, ya. Kemudian instrumen penelitian, kalau dalam mendapatkan sebuah data, misalkan kalian menggunakan instrumen questionnaire, kalian jelaskan di sini. Nah, metode pengumpulan datanya juga kalian jelaskan, ya. Kalian dapat dari mana, ya, menggunakan metode apa, metode pengumpulan datanya, nah, populasinya kalian ambil dari mana, dan sampelnya berapa banyak yang kalian pakai. Kemudian jelaskan metode dari analisis data yang kalian angkat pakai. Nah, di sini hasil empat hasil penelitian dan pembahasan, yaitu penjelasan dari tahapan-tahapan metode yang kalian langsungakan, ya. Sampai kalian mendapatkan hasil dari penelitian tersebut. Bapak kelima, kesimpulan. Dari hasil penelitian di sini, ya, yang kalian peroleh, ya, yang sudah kalian bahas di bab empat. Nah, kalian membeli kesimpulan hasilnya apa, apakah dengan adanya pembahasan tersebut, kalian sudah menjawab, ya, sudah mendapatkan hasil, atau sudah terjawabkah dari hipotesis kalian, ya, yang kalian sudah tentukan di bab satu. Saran-saran itu, mungkin masukkan-masukkan ke depannya, ya. Misalkan tentang kelemahan sistem atau apa, ya, dari penelitian kalian saat ini, supaya ke depannya bisa menjadi lebih baik lagi. Daftar pusaka menjelaskan semua referensi yang kalian gunakan, ya. Gunakan, menelis, supaya nanti pembuatan daftar pusaka yang mudah. Oke, kemudian di lembar konsultasi bimbingan, ya, itu nanti minimal bimbingan skripsinya yaitu delapan kali. Oke, untuk outline penelitian ilmiah ini, ya, mahasiswa wajib melakukan riset, ya, jika menyebutkan sebuah instansi, tapi tidak perlu surat riset, ya, seri, wajib melakukan riset, ya. Nah, tetapi surat riset opsional. Nah, maksudnya di sini surat riset opsional, jika kalian menyebutkan sebuah instansi, berarti kalian, artinya kan membutuhkan izin, ya, nah, di situ kalian berarti perlu surat riset. Tapi jika kalian mendapatkan datanya data publik, seperti dari istidata, kegel, atau yang lainnya, maka kalian tidak perlu menggunakan surat riset. Juga mencantumkan link data tersebut. Oke. Ini penelitian terkait juga sudah dibahas tadi, ya, metodologi. Oke, sudah. Oke. Nah, untuk yang program sains. Ya, program sains di awal juga sama. Di sini ada sama lima bab juga. Oke. Untuk yang perumusan masalah, ya, terbelakang identifikasi masalah juga sama, ya, seperti tadi penelitian ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke. Untuk perumusan masalah di sini, misalkan kalian membuat sebuah sistem pakar berbasis web, misalkan seperti itu. Nah, di sini berarti perlunya dibuat sistem pakar berbasis web agar dapat membantu masyarakat, khususnya misalkan siapa, gitu ya. Misalkan kalian membuat sebuah aplikasi sistem pakar diatasi penyakit sakit tinggi. Nah, berarti kan khususnya, apa namanya, pasien, ya. Pasien yang mendekat sakit gigi. Agar mudah mendapatkan informasi, ya, mengenai gejala-gejala sakit gigi yang dirasakan oleh pasien. Bagaimana penanganannya. Nah, seperti itu. Pemantai penelitian juga tadi sudah kita bahas. Ya, pengembangan sistem. Nah. Kita masuk ke sini saja, ya, model pengembangan sistem, ya, pengembangan pakarnya. Oke, pengembangan pakarnya nanti seperti apa? Nah, nanti pengembangan software, ya. Kalau yang di sini, di sini rata-rata menggunakan metode model pengembangan sistemnya, menggunakan waterfall, yaitu analisa kebutuhan software. Nah, nanti kalian jelaskan, ya. Di sini menganalisa semua kebutuhan yang dibutuhkan, termasuk dokumen dan interface-nya, yang diperlukan guna menentukan solusi perantil lunak atau software yang diperlukan yang akan digunakan sebagai proses komputerisasi sistemnya. Nah, kalau desain, ya. Desain di sini yaitu mendefinisikan kebutuhan sistem yang terkait dengan pengembangan aplikasi, terkait rancang database, software arsitektur, ya, dan user interface yang akan dibuatnya. Nah, kemudian untuk decode generation, ya. Di sini menentukan bahasa pemograman yang akan kalian gunakan. Dan menentukan apakah program yang dibuat termasuk pemograman terstur atau berbasis objek. Kemudian testing di sini itu mendeskriptikan proses pemujian yang akan dilakukan dengan menggunakan whiteboard testing. Nah, di sini untuk support, ya. Mendefinisikan upaya-upaya pengembangan terhadap sistem yang sedang dibuat dalam menghadapi, ya, atau mengantisipasi perkembangan maupun perubahan sistem, ya, yang bersangkutan terkait dengan hardware dan software-nya yang akan digunakan. Oke. Kemudian ruang lingkup, ya, di bawah sini. Dalam penyelesaian di sini membatasi permasalahan yang akan dimulai dari mana, ya, sampai dihasilkannya printout atau laporan, termasuk juga software yang kalian gunakan. Nah, tadi di perintah ini juga sudah dijelaskan tinjauan perusahaan setelah penelitian terkait, ya. Nah, kemudian di bab tiga ada analisa dan rancangan berjalan. Nah, kalian jelaskan tinjauan perusahaan di mana terdiri dari setiap perusahaan setelah struktur organisasi. Nah, kemudian di bab tiga ada poin dua, ya, subab tiga, poin kedua, pengumpulan data pakar. Nah, objek pakarnya siapa saja kalian jelaskan. Misalkan kalian membahas sebuah aplikasi sistem pakar di akunasa sakit gigi, berarti objek pakarnya adalah para dokter gigi, ya, pakar-pakarnya. Nah, minimal di sini kalian menggunakan tiga orang pakar. Nah, dari tiga orang tersebut kalian membuat sebuah apa namanya, wawancara, ya, terkait dengan gejala serta apa namanya, penyakit-penyakitnya. Gejala-gejala penyakit serta hasil diagnosa penyakitnya. Nah, setelah kalian membuat pertanyaan, kemudian kalian buatlah tabel dari hasil wawancara tersebut. Kemudian kalau sudah, kalian buat tentukan algoritma sistem pakarnya. Kalian mau pakai algoritma apa nih? Misalkan, kayak backward chaining atau forward chaining, gitu ya. Kalian tentukan di sini. Nah, di basis pengetahuan, ya, di sini terdiri dari tabel pakar. Ya, tabel pakar itu yang kita buat, ya, berdasarkan hasil dari wawancara pakar. Nah, kalau sudah, nanti kalian buat rule-rule pada pakarnya. Nanti, misalkan dari, kalian setelah membuat tabelnya, kemudian kalian buat rule-nya. Kalau sudah, kalian buat pohon keputusan pakarnya. Di bab empat, nanti ada implementasi data ujian sistem, yaitu di mana terdiri dari analisa keputusan software, ya, seperti tadi sudah ibu jelaskan, ada design database, software asetensis, juga user interface, ada continuation, ada testing, ada support. Nah, untuk support di sini, jika memang aplikasi tersebut dipublikasikan, maka kalian maju mengampirkan publikasi web-nya, hosting-nya di mana, dengan menggunakan, menemui perincian-perincian dari biaya hosting tersebut, kalian jelaskan. Terus kemudian spesifikasi hardware dan software, ya, yang mendukung untuk penggunaan aplikasi tersebut, bukan hardware dan software yang kalian pakai untuk pembuatan, tapi di sini adalah hardware dan software yang mendukung agar aplikasi tersebut dapat digunakan dengan baik. Kemudian di bab kelima itu ada kesimpulan dan saran. Oke. Oke, dari sini untuk riset, ya. Riset bisa di satu tempat atau lebih, tapi jumlah pakar yang saya mencarai tadi sudah informatikan, yaitu minimal tiga orang. Oke. Nah, lampiran-lampiran nanti ada data pertanyaan, ya. Quasional reset, nah ini adalah pertanyaan yang diajukan kepada para pakar untuk membuat tabel-tabel pakar yang nanti. Nah, kalau quasional reset atau quasional, sorry, quasional post-test di sini adalah quasional yang diberikan kepada para pengguna, ya, pengguna aplikasi tersebut. Apakah aplikasi tersebut sudah layak atau belum, gitu, ya. Nah, di sini jadi ada dua quasional, quasional protest, serta quasional post-test-nya. Oke. Ini juga sudah saya jelaskan. Oke. Untuk database, ya. Di sini jika menggunakan data model, maka harus menggambarkan logikal data modelnya setelah physical data model. Ya, tapi jika menggunakan IAD, maka harus menggambarkan IAD setelah LRS, dan spasifikasi filenya. Oke. Untuk software architecture, jika program yang dibuat itu berbasis objek atau OP, maka kalian wajib menggambarkan aktifitas diagram, kelas diagram, sequent diagram, komponen diagram, dan department diagram. Namun, jika yang kalian buat itu komograman tersebut, maka yang digambarkan, yaitu aktifitas diagram, data department diagram, dan komponen diagram. Nah, user interface di sini menampilkan desain antarmuka komponen yang dibuat, ya. Tampilan-tampilan nanti seperti apa saja. Kemudian code generation, yaitu menampilkan hasil generate dari kelas-kelas yang dibuat. Sedangkan, kalau pomegraman terstruktur, maka menampilkan listing programnya. Nah, untuk testingnya bisa menggunakan whiteboard testing, kita lakukan pengujian pada form login, form admist, atau misalkan di bagian pertanyaan, kalian buatkan di situ. Nah, untuk kesimpulan, dalam pembahasan kesimpulan, di sini menjawab permasalahan yang ada dan berisi tentang kesimpulan tentang kelebihan dan kekurangan dari sistem yang dibuat. Nah, berikut ada contoh, ya, tabel pakar, ya. Di sini adalah macam-macam penyakitnya, sorry, gejalanya, dan di sini adalah macam-macam penyakitnya. Misalkan di sini, A, gagal genjel akut, terus kemudian ada gangkar genjel, ada penyakit lainnya. Di sini adalah A, gejala-gejala. Untuk gagal-gejala akut, ya, gejalanya apa saja sih? Misalkan bisa berkurang rasa, terutama di tangan, terus darah dalam air kencing, terus ada demam, ada kejam, ada kencing malam hari. Nah, itu merupakan gejala-gejala yang mendukung, ya, hasil diakitnya saya gagal genjel akut. Oke, sekian penyakitnya dari saya. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.